Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalam Apa kabar Wahyuddin Alhamdulillah Apa itu seragam apa itu Baik pertanyaannya Izin A'a Santri Wahyuddin izin bertanya Tahun berapa lulus dari Darutauhin 2020 A'a 2020 alhamdulillah Lanjut Izin A'a izin bertanya Alhamdulillah semoga A'a selalu dalam diri dan Allah Semoga A'a selalu Sehat walafiat Amin Silahkan Wahyu baru ketemu A'a lagi sekarang Jadi kangen Alhamdulillah ada waktu Pulang izin Lalu langsung ketemu A'a Untuk bisa ikut kajian A'a Alhamdulillah silahkan Wahyu Izin A'a izin bertanya Untuk Bagaimana caranya kita Agar bisa selalu istiqomah Dalam menjalankan ibadah Di saat Lingkungan Lingkungan sekitar kita itu Tidak kurang mendukung A'a Ya baik Istiqomah inilah yang mendatangkan Karomah Pertama harus ada tekad dulu Harus ada tekad Saya tidak bisa jadi Tape nih Masuk ke lingkungan Saya jadi tape Kalau bisa jadi ragi Ya mewarnai lingkungan Tekad Saya tidak boleh rontok Dua doa Minta ke Allah Rabbana Latuzikulubana Ba'da'id Hadaitana Wahab lana Miladunka Rahmah Innaka Antal wahab Minta ke Allah Supaya jangan dipalingkan Hati ini Sesudah Allah memberikan Hidayah Harus minta Doa Doa lainnya Ya muqallibal kudub Ini doa yang tidak pernah Ditinggalkan Rasulullah Ya muqallibal kudub Stabbit skolbi Ala dini Wahai yang membulak balik hati Tetapkan hati ini Dalam agamamu Harus minta Karena Kita baru bisa istiqomah Kalau Allah yang Mengistikomahkan kita Tiga Yang ketiga Ilmu adalah pupuk iman Ilmu adalah Pemandu amal Baca Quran Dengan terjemahnya Belajar yang banyak Dalam situasi apapun Harus belajar Enggak dapat uang sehari Enggak apa-apa Enggak dapat ilmu tambahan sehari Musibah buat kita Tapi ikhlas belajarnya Ya Allah Saya ingin belajar Ingat ya Ilmu pupuk iman Kurang ilmu Kurang iman Ilmu Pemandu amal Kurang ilmu Kurang Amal Iman dan amal soleh Itu kuncinya istiqomah Jadi jangan berat Jangan malas Untuk menambah ilmu Sekarang Jaman Umat Islam Di dunia ini Pegang Quran semuanya Disini ada Quran Benar Masalahnya Dibuka atau tidak Udah dibuka Dibaca atau tidak Dipahami atau tidak Allah sudah memudahkan Kepada umat Islam sekarang Al-Quran Ilmu Ada disini Tapi itu dia Setan itu Mati-matian Mencegah kita belajar Tugas Bukan tugas ya Target setan yang pertama Dan utama adalah Membuat orang Tidak paham agama ini Tidak kenal Allah Tidak kenal apa yang diperintahkan Dan dilarang Allah Dan tidak mengenal konsekuensi Dari hidup ini Maka Setan mencegah sekali Kita memanfaatkan HP ini Untuk dapat ilmu Yang dilihat Yang sia-sia Yang maksiat Disini lengkap Mudah Dan Nafsu itu Dekat sekali Dengan yang Menggelincirkan kita Coba aja Geliran Berat sekali Yang semenitan aja Sering gak tamat Padahal banyak Quran Yang ada terjemahnya Wadduha Langsung ada terjemahnya Baca itu Simak Ngerti nanti Tapi Ya begitulah Ingat aja Kalau Bahwa HP ini Nikmat dari Allah Kalau HP ini Sering dipakai manfaat Maka yang maksiatnya Akan minggir-minggir Tapi kalau HP ini Sering dipakai Sia-sia dan maksiat Maka Yang baiknya Makin ketutup Gitu Cari lingkungan yang baik Belajar Amalkan Belajar Amalkan Belajar Amalkan Itu aja Walaupun dikit Gak apa-apa Amalkan Sekarang dapat ilmu sedekah Amalkan Sedekah langsung Gak usah tunggu nanti Nanti meningkat ilmu kita Ditambah oleh Allah Nambahnya ilmu Itu dengan Diamalkan Gitu Banyak yang nambah ilmu Tapi gak diamalkan Maka dia tidak bisa Memanfaatkan ilmu itu Untuk dirinya Lama-lama jadi Kayak keledai Bawa buku Bukunya manfaat Tapi keledainya Gak dapat manfaat Selain beban Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya